Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain Roblox Blox Fruit ya kita berhenti dulu main jojo nya karena gue capek leveling ya jadi gue mau membuat video dimana video ini sudah kalian request ya yaitu adalah nge-review Kabuca sama Asidium Rifle ya teman-teman jadi di video kali ini kita akan nge-review ya kedua gun ini Kabuca dan Asidium Rifle nanti kita akan compare juga dan kebetulan nanti kita akan coba PVP juga ya gue akan pake Kabuca dan kita akan PVP sama orang user gun juga dan dia pake Asidium Rifle kita compare mana yang lebih mantap ya teman-teman kalau dilihat dari rarity nya sih Kabuca ini legendary ya sementara Asidium Rifle tuh rare kalau gak salah ya gak sih? ntar gue cek ya ya betul Asidium Rifle tuh rare ya sedangkan Kabuca itu legendary kita akan compare dua gun terbaru ya di New World ini karena di New World ini baru-baru ada dua senjata gun yang baru sih Kabuca ini sama yang Asidium Rifle ya oh iya buat kalian yang gak tahu cara mendapatkan Kabuca adalah kalian harus beli ya belinya menggunakan artifak beli di Usopp di Usopp Island yang ada di sana ya teman-teman gue gak akan kasih tahu di video ini sih nanti mungkin gue coba bikin video tersendiri untuk secret-secret di daerah New World ini ya teman-teman dan untuk Asidium Rifle sendiri kalian ngedapetin dari Factory ya kalau kalian ikut event Factory kalian punya kemungkinan untuk mendapatkan Asidium Rifle itu teman-teman kita mulai dari Kabuca dulu kali ya teman-teman ya ini gue udah menjadi user gun kalian liat status gue udah 1100 ya so kita akan coba dulu Kabuca ya serangan biasanya damage-nya berapa gila mantep juga teman-teman damage-nya 500 loh pukul biasa gini doang ya 500 loh ini Ice Max level ya kan kalau gak salah kita coba ke si HD HD 400 malah lebih kecil ya mungkin dia defense-nya lebih mantep nih atau dia pake oh dia pake Flamingo Glace nambah defense ya 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 damage-nya segitu teman-teman ya kalau pake kalian pake Flamingo ini nah itu lihat tuh gue udah tembak Asidium damage-nya gila sakitan Asidium kan parah padahal ini legendari loh sedangkan dia Asidium tuh rare kadang-kadang gak ngerti gue tuh padahal Asid rare kan padahal Kabuca itu legendari tapi damage-nya sakitan Asidium Rifle pukulan biasanya ya oke kita akan coba sekarang skill pertama yaitu adalah Flying Firebird bentuknya seperti ini teman-teman ini kalian bisa pake di udara gini enak banget ya dan ini area kalau gak salah kita coba ya yup area damage-nya sekitar 1200 ya teman-teman dan dia langsung instant sih gak ngebakar gak kayak bazooka ya skill-skill keduanya bazooka skill kedua bazooka kan dia damage overtime sedangkan kalau ini dia langsung damage-nya sekitar 1200 200 ini not bad lah tapi pukulannya ini loh yang kecil loh kalau pake haki malah lebih kecil lagi kita coba pake haki ya cuma 400 oke skill kedua yaitu adalah Intense Wind ini mirip banget sama skill pertamanya bazooka kalian tau gak ya namanya alpha wave kayak gitu tapi warnanya putih kayak skill-nya bisento mungkin kayak gini nih ya kalian liat ya dan itu panjang banget teman-teman ya kita coba ya gila gak jauh banget itu teman-teman kalau kena jadi itu kayak projectile dan kalau kena musuh dia akan terpental jauh banget ya dan damage-nya pun lumayan sakit ya kita coba tanya berapa damage-nya kita coba lagi ya dia gak ada yang bilang 2000 ada yang bilang 1000 kita coba ya wuh sadis ini ini Intense Wind enak banget sih pakainya karena dia udah kena sekali damage-nya gede lalu dia ada damage tambahan lagi ya 1,1k tuh damage-nya karena dia pake flamingo glass ya teman-teman kalau gak pake flamingo glass mungkin bisa 1,3 1,4 ya sekarang kita akan coba yang asidium rifle deh ya gue mau liat berapa damage-nya kita coba bandingin oke sekarang gue udah pake asidium rifle nih ya kita akan coba damage-nya kita compare kita coba ya tembak sedikit biasa tadi kalau kita pake kabucha damage-nya sekitar 400-500 lah ya teman-teman kita akan coba asidium rifle oh iya sebelum itu asidium rifle ini agak unik ya teman-teman misalnya kalau kalian tembak musuhnya itu dia akan kena damage over time lagi jadi udah kena sekali kena tembakan gedenya sekali abis itu dia damage over time lagi kayak racun lah istilahnya segini damage-nya ya buh kalian liat ya udah kena damage sekali gede nih abis itu dia kena damage over time lagi 250-250-250 parah sih itu ini gede banget damage-nya coba kita coba ke si Ice Wolf buh sakit nih ya si dium rifle liat damagenya jadi kalau kalian hit pertama kali itu dia sekitar seratusan atau 200 gitu kita coba liat ya dia ada 2 hit sih tuh 300 sih kalau digabung ya jadi pukul-pukul sekali abis itu ada damage over time-nya lagi dan itu yang bikin sakit sih teman-teman sebenarnya oke gak usah lama-lama kita akan coba langsung skill pertama itu ada spiky bomb ya ini kayak cuman ngeledakin di bawah doang sih dan sayangnya yang spiky bomb ini dia gak ada damage over time-nya kita coba ya tuh cuman meledak gitu doang tapi damagenya sakit ya 1200 kalian liat barusan ya itu parah banget sih damagenya masa bisa setara sama kabuca damagenya anjir kita akan coba pake yang skill enak banget skill keduanya dari acidium rifle ya acid smoke ini gue yakin pasti ada yang mati sih pasti yang level-level agak kecil kita coba oh gak ada ally gue mantap kita akan coba ya acid smoke what the man liat sekarat tuh pada sekarat ini apaan skill keduanya acidium rifle ini rare loh temen-temen kok begini dibandingin sama legendari damagenya sakitan rare gimana kalau kita coba lagi pasti si ayam ini mati ini ini sakit banget sih emang bisa hampir 2000 mungkin ya tuh liat damagenya ya ketiga 350 jadi sekitar 2000an sih parah-parah sakit banget ini oke kita coba dulu temen-temen ya damagenya ini gampang banget karena dia instant ya tuh dia 3 kali tembak sih temen-temen gak instant ya sebenernya tapi 3 kali tembak dan itu dia udah 3 kali tembak 3-3 nya kena damage overtime temen-temen jadi dia mirip kayak tembakan kayak gini cediur tapi damagenya jauh lebih sakit dan dia kena damage overtime lagi oh sakit banget sih ini seber 3000 tuh kata dia ya cuman skill acidic smoke kalian liat cooldownnya secepet apa itu ini parah sih jadi kalau kalian mau combo ini misalnya pake ice buah SS ya kalian bekuin aja udah kalian temak begini doang mati tuh pasti temen-temen pasti mati gue jamin kalian bekuin lalu kalian acid smoke gila damage itu apa-apaan cuy ini pistol rare loh temen-temen ya gue ingetin lagi ini rare loh bukan legendari kayak bazooka ya kayaknya kebalik deh ini harusnya legendari ya kabucha tuh harusnya rare deh oke udah kita gak usah lama-lama kita coba untuk lawan do flamingo ya gue akan pake acidium revel aja temen-temen kabucha hmm gak tau nih bagusan kabucha apa ini ya oke temen-temen kayaknya kita akan pake acidium revel aja ya daripada kabucha buat ngelawan do flamingo pertama kenapa gue pilih acidium revel karena acidium revel itu kalian gampang banget dapetinnya ya dengan mengikuti event factory aja kalian bisa dapet gitu sedangkan kalo kabucha kan kalian mesti ngalahin blackbird untuk mendapatkan artifa kan sedangkan ini kalian cuma bisa dapet dari factory doang gitu gak susah oke kita akan coba untuk ngelawan do flamingo pake acidium revel ya let's go selamat menikmati selamat menikmati kelar temen-temen segampang itu ya temen-temen parah emang sakit banget sih acidium revel ini ini kalian cuma pukulin aja itu loh temen-temen enaknya tuh kalo pake gun tuh kalian lari-lari mundur gini kalian bisa saling pukulin ya kalo kalian pake sword kan gak bisa kalo kalian pake melee juga sama kan mesti deket juga kan jadi ini gun enak sih sebenernya kalian combo ini sama devil fruit ya udah udah best sih kalo menurut gue ini enak banget serius damagenya ini loh skill ini loh yang sakit banget sumpah apa ini skill apa ini acidium smoke kayak asap-asap tentut gitu tapi sakit banget loh gila oke sekarang kita coba buat pvp lawan siapa gue akan pake kabucha ya ngelawan si hdna ya nih ngelawan dia nih dia pake acidium revel kita akan bener-bener coba liat ya kita akan coba compare damagenya lebih kuat mana untuk pvp ya temen-temen oke temen-temen kita akan coba pvp ya ini gue sekarang pake kabucha nih akan ngelawan si hdgfdfh namanya kenapa gitu oke kita mulai temen-temen ya satu dua go lawan lawan Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Supaya komunitas kita semangat berkembang And I will see you guys in the next video Bye 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 Chau